Ketika kita menatap langit malam yang gelap, kita melihat bintang-bintang yang seolah tak terhitung jumlahnya. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah alam semesta ini akan terus ada selamanya? Ataukah suatu saat nanti semuanya akan berakhir? Pertanyaan ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan selama berabad-abad. Dengan teknologi modern, kita semakin dekat untuk menemukan jawabannya. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai teori tentang bagaimana alam semesta bisa berakhir berdasarkan bukti ilmiah yang ada. Taukah kamu bahwa cahaya dari bintang yang kita lihat di langit sebenarnya berasal dari masa lalu? Beberapa bintang yang terlihat mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi cahayanya masih dalam perjalanan menuju kita. Ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah tempat yang sangat luas. Dan memahami bagaimana ia bekerja bukanlah tugas yang mudah. Untuk memahami akhir alam semesta, kita harus memahami bagaimana ia berkembang. Sejak Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita pada tahun 1929, para ilmuwan menyadari bahwa alam semesta sedang mengembang. Ini berarti bahwa di masa lalu semuanya berawal dari satu titik yang sangat kecil dan panas yang dikenal sebagai ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi jika alam semesta terus mengembang, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat ia bergerak menjauh. Fenomena ini dikenal sebagai hukum Hubble. Ada galaksi yang begitu jauh sehingga cahayanya tidak akan pernah bisa mencapai kita. Membuat sebagian besar alam semesta menjadi tak terlihat dan tak terjangkau. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah Big Freeze atau pembekuan besar. Jika alam semesta terus mengembang tanpa henti, maka suhu di seluruh ruang angkasa akan terus menurun. Bintang-bintang akan kehabisan bahan bakarnya dan tidak ada energi baru yang terbentuk. Pada akhirnya, seluruh alam semesta akan menjadi dingin dan gelap tanpa kehidupan yang bisa bertahan. Bukti yang mendukung teori ini datang dari pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis yang menunjukkan bahwa alam semesta terus mendingin seiring waktu. Saat ini, suhu rata-rata alam semesta hanya sekitar minus 270 derajat Celcius mendekati nol mutlak. Jika alam semesta terus mengembang, semua bintang akan padam dan tidak akan ada lagi panas atau cahaya. Alam semesta akan menjadi tempat yang gelap dan beku selamanya. Sebaliknya, jika gaya gravitasi lebih kuat dari energi gelap yang menyebabkan alam semesta mengembang, maka suatu saat ekspansi bisa berhenti dan berbalik. Alam semesta akan mulai menyusut kembali ke satu titik tunggal dalam peristiwa yang dikenal sebagai Big Crunch atau hancuran besar. Ini seperti kebalikan dari Big Bang. Beberapa teori menunjukkan bahwa setelah Big Crunch, mungkin akan ada Big Bang baru menciptakan siklus alam semesta yang terus berulang. Teori ini didukung oleh gagasan bahwa alam semesta bisa bersifat siklus. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa setelah Big Crunch terjadi, energi yang tersisa bisa memicu Big Bang baru, membentuk alam semesta baru yang benar-benar berbeda dari yang kita kenal saat ini. Teori lain yang menarik adalah Big Rip atau robekan besar. Jika energi gelap yang mempercepat ekspansi alam semesta semakin kuat, maka suatu saat gravitasi tidak akan cukup untuk menahan galaksi, bintang, dan bahkan atom. Semua materi di alam semesta akan tercerai-berai, meninggalkan hanya partikel-partikel dasar yang tersebar di kehampaan. Bukti yang mendukung teori ini datang dari pengamatan bahwa ekspansi alam semesta saat ini semakin cepat. Fakta menariknya, dalam skenario Big Rip, kehancuran alam semesta akan dimulai dengan galaksi yang tercerai-berai, diikuti oleh tata surya, planet, dan akhirnya atom itu sendiri. Ini berarti bahwa pada satu titik, bahkan waktu dan ruang bisa berhenti berfungsi sebagaimana mestinya. Ada juga kemungkinan bahwa alam semesta tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dalam teori multiverse, alam semesta kita hanyalah satu dari banyak alam semesta lain yang ada. Jika ini benar, maka mungkin ada cara bagi energi dan materi untuk terus berpindah, menciptakan siklus tanpa akhir. Ini masih spekulatif, tetapi beberapa teori kuantum mendukung gagasan bahwa ruang dan waktu bisa bersifat tak terbatas. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam bisa menjadi pintu gerbang ke alam semesta lain. Jika multiverse benar-benar ada, maka kita mungkin tidak hanya hidup di satu alam semesta, tetapi di jaringan tak terbatas dari realitas yang saling berhubungan. Meskipun kita memiliki beberapa teori tentang akhir alam semesta, masih ada banyak yang belum kita ketahui. Ilmuwan terus mengamati supernova, radiasi kosmik, dan pergerakan galaksi untuk memahami lebih lanjut. Salah satu tantangan terbesar adalah memahami sifat energi gelap yang masih menjadi misteri. Jika kita bisa memahami energi gelap dengan lebih baik, kita mungkin bisa memperkirakan nasib akhir alam semesta dengan lebih pasti. Energi gelap diperkirakan membentuk sekitar 68% dari seluruh alam semesta. Tetapi hingga saat ini, para ilmuwan belum tahu apa sebenarnya energi gelap itu atau bagaimana cara mengukurnya secara langsung. Meskipun akhir alam semesta mungkin terjadi miliaran atau bahkan triliunan tahun dari sekarang, pertanyaan ini mengingatkan kita tentang betapa kecilnya kita dalam skala kosmos. Namun pemahaman kita tentang alam semesta terus berkembang. Siapa tahu, mungkin suatu saat nanti manusia akan menemukan cara untuk bertahan bahkan jika alam semesta kita benar-benar berakhir. Walaupun kehidupan di bumi bisa punah lebih cepat dari akhir alam semesta, ada kemungkinan bahwa peradaban manusia suatu hari bisa menjelajah ke galaksi lain atau bahkan menemukan cara untuk bertahan dalam kehampaan kosmos yang ekstrem. Jadi, apakah alam semesta akan berakhir? Saat ini kita belum memiliki jawaban pasti. Namun dengan penelitian yang terus berlanjut, kita semakin dekat untuk memahami takdir alam semesta. Yang jelas, selama kita terus mengeksplorasi, bertanya, dan belajar, kita akan selalu menemukan keajaiban di antara bintang-bintang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.